Para umat Buddha terlihat antusias untuk bertatap muka langsung dengan sang penulis yang telah menerbitkan 269 buku dan telah diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa termasuk Indonesia. Buku-bukunya kini tengah dipamerkan di Pluit Jakarta. Tak hanya dari Indonesia, mereka yang hadir juga berasal dari sejumlah negara seperti Taiwan, Singapura, Malaysia, bahkan Amerika Serikat. Kedatangan Grandmaster Seng Yen Lu ke Indonesia kali ini merupakan yang kelima kalinya. Sebelumnya, Seng Yen Lu berkunjung ke Indonesia pada tahun 1980, 1992, 2011, dan 2012. Dalam acara ini, umat Buddha yang datang juga dapat menggantungkan harapannya di Ponce Mara yang telah disediakan. Acara ditutup dengan penanda tanganan buku-buku Grandmaster Seng Yen Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan keagaman Tapaktila Sewutahun yang acara puncaknya akan diadakan di ICEBSD pada 8 Desember mendatang